Terok sedang mempersiapkan untuk Tahun 2022 dengan mendapatkan fase lift Seperti produk VW terbaru seperti Polo, Golf, dan Tiguan Keluarga Terok mendapatkan bar lampu LED yang membagi 2 grill depan Anda harus melangkah ke lampu depan Matrix yang lebih canggih Karena pengaturan LED yang lebih rendah Memiliki kisih-kisih biasa tanpa strip lebar yang diterangi Berbicara tentang lampu, ada lampu kabut tumpuk baru Yang juga menggunakan dioda pemancar cahaya Sementara lampu belakang juga telah diperbarui Dan dilengkapi dengan lampu sein dinamis dengan biaya tambahan Linep dimulai dengan mesin bensin 3 silinder 1.0 liter turbo charget yang menghasilkan 110 tenaga kuda 81 kW ke gandar depan TSI 4 silinder 1,5 liter yang lebih besar Meningkatkan daya hingga 150 tenaga kuda 110 kW sambil mempertahankan tata letak FWD Tingkatkan ke TSI 2.0 liter dengan daya 190 tenaga kuda 140 kW dan Anda mendapatkan 4 motion sebagai standar VW masih percaya ada pasar yang cukup besar untuk diesel Untuk menawarkan sepasang TDI 2.0 liter 1 dengan 115 tenaga kuda 85 kW dan yang lainnya dengan 150 tenaga kuda 110 kW Yang pertama benar-benar urusan FWD Sementara yang lain datang secara opsional dengan sistem AllPOW Tergantung pada pilihan Anda T-ROC tersedia dengan GR Box Manual 6 Kecepatan Atau otomatis kopling ganda 7 kecepatan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!